Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Chelsea menunjuk Mario Sari di musim panas lalu untuk menggantikan Antonio Conte Mantan pelatih Napol itu diharapkan bisa memberikan kejayaan di Stamford Bridge Pada awal musim, Chelsea mendapat hasil yang bagus bersama Sari Namun setelah kekalahan dari Tottenham di Wembley Chelsea seperti mengalami kesulitan di semua ajang kompetisi Yang paling parah adalah ketika Chelsea dibantai 6 gol tanpa balas oleh Manchester City Hasil yang tidak memuaskan ini tentu membuat Sari berpotensi dipecat Jika tidak bisa memberikan hasil yang maksimal sampai akhir musim Jika Sari benar-benar dipecat, siapakah kira-kira penggantinya? Nah kali ini, tidur di hutan mau membahas 5 calon pengganti Mario Sari di Chelsea Yuk mari kita bahas Jackie Blanc Yang pertama adalah Laurent Blanc Dia adalah salah satu nama yang muncul ketika Chelsea mencari pengganti Antonio Conte Mantan manajer PSG itu sudah memenangkan 4 gelar Liga Perancis Dan 2 piala Liga Perancis selama menukangi PSG dan Bordeaux Walau saat ini ia sedang menganggur Tetapi pengalamannya sebagai pelatih tidak diragukan lagi Blanc juga punya pengalaman di level internasional setelah menangani timnas Perancis Mengingat pengalaman, ketersediaan, dan gaya permainan menyerangnya Ia bisa dikatakan sebagai pengganti yang bagus jika Sari tidak ada di Stunford Bridge pada musim depan Yang kedua adalah Frank Lampard Dia mungkin masih belum dianggap sebagai manajer papan atas Tetapi kinerjanya menangani derby country cukup mengesankan Lampard berpeluang membawa derby promosi ke Premier League Gaya sebab bola menyerang Lampard telah berhasil membawa Rams ke level berikutnya Dalam hal pengalaman sebagai manajer, Lampard mungkin tidak akan menjadi pilihan pertama Tetapi jika ia menjadi manajer Chelsea, ia akan sangat dihormati para pemain Karena statusnya sebagai legenda di klub Yang ketiga ada Diego Xemione Dia mengambil alih Atletico Madrid pada 2011 Dan sejak itu ia berhasil membawa klub menjadi penantang Barcelona dan Real Madrid Kontraknya dengan Atletico akan berakhir pada tahun 2020 Dan ada spekulasi bahwa ia ingin meninggalkan Wanda Metropolitano dalam waktu dekat Simeone punya rekam jejak yang bagus dalam hal trofi Ia berhasil mendapatkan 7 trofi dalam 8 tahun dengan anggaran transfer yang terbatas Dan terus menerus kehilangan pemain kunci Simeone juga punya reputasi yang bagus dengan pemain muda Dan ia mungkin bisa mengembangkan pemain muda di Chelsea Oleh karena itu, Simeone bisa dipertimbangkan oleh The Blues pada musim panas mendatang Yang keempat ada Thomas Tuchel Manager PSG ini sebelumnya pernah menangani klub raksasa Bundesliga Borussia Dortmund Dan membantu mereka meraih DFB Pokal pada musim terakhirnya di klub Rekor Tuchel di Liga Perancis juga sangat fantastis Ia baru menelan satu kekalahan sehingga PSG sangat kokoh di puncak klasmen sementara Ia juga berhasil membawa PSG menang 2-0 atas Manchester United Di babak 16 besar leg pertama Liga Champion Bagi Tuchel, tawaran menangani klub Premier League seperti Chelsea akan sangat menarik Premier League akan menjadi tempat yang bagus bagi manajer seperti Tuchel Untuk menguji kemampuannya Yang kelima ada Zinedine Zidane Dia punya reputasi yang sangat bagus di dunia sepak bola Ia meraih kesuksesan besar sebagai pemain Dan mampu mengantarkan Real Madrid memenangkan 3 gelar Liga Champion secara beruntun sebagai pelatih Sejak meninggalkan Real Madrid, Zidane masih menganggur Zidane adalah idola bagi bintang Chelsea, Edin Hazard Dan jika Chelsea merekrutnya Dia bisa meyakinkan Hazard untuk tetap bertahan di Stunford Bridge Zidane juga berhasil mengembangkan pemain seperti Casemiro, Nacho, Marco Asensio, dan Lucas Wasquez menjadi pemain kunci di Madrid Jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di Hutan Tadam Tadam Tadam